Shalom adik-adik sekolah minggu Bertemu lagi dengan Aku Pendeta Novel Kenal belum? Masih sudah kenal ya Firman Tuhan yang menyapa kita Hadir dalam kehidupan kita Saat ini tertulis dalam Masmur 92 Ayatnya yang ke-13 Sampai ayatnya yang ke-15 Tapi sebelumnya Kita berdoa dulu Ayo kita berdoa Berdoa dibilang Pendeta yang dilihat dia Ayo tutup matanya Tutup mata Lipat tangan Kita berdoa Ayo kita berdoa Bapak lagi dalam sorga Ini kami Tuhan Anak-anak sekolah minggu mu Kami mau dengar-dengaran akan firman mu Biar langkah Tuhan Yang menguasai kehidupan kami Berfirman langkah Tuhan Yesus Kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan Amin Ya seperti yang pendeta bilang tadi Firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam Masmur 92 Ayatnya yang ke-13 Sampai ayatnya yang ke-15 Begini firman Tuhan Eh Ya tak apa aja Mereka menunggu dibacain Ayo buka alkitab ya Ayo kemarin-kemarin juga pendeta bilang kan Udah buka alkitab belum Atau masih ada yang belum punya alkitab ini Pastilah Anak-anak sekolah minggu pastilah punya alkitab sendiri kan Atau ada yang masih minjam dari papa mamanya Nah itu enggak apa-apa lah ya Iya Kalau memang belum ada Ya enggak apa-apa juga gitu ya Tapi kalau ada yang mau menabung Untuk beli alkitab sendiri Masa papa mama punya Anak sekolah minggu enggak Iya kan Ayo kumpul uangnya Ya tabung sedikit-sedikit Ya Kalau diharapin Kalau cita-citakan pasti akan terwujud Amin Oke kita sama-sama baca Masmur 92 Ayat yang ke-13 Sampai ayatnya yang ke-15 Begini firman Tuhan Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun Mereka masih berbuah Menjadi gemuk Dan Segar Demikian Firman Tuhan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak-anak sekolah minggu Selamat hari minggu Ya Ada suka cita? Pastilah Suka cita Suka cita Uh 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 Gitu nya Iya Firman Tuhan saat ini Bicara tentang kakek Nenek Bicara tentang Orang yang lebih tua Di tengah-tengah kehidupan kita Ayo anak-anak sekolah minggu Siapa yang punya kakek? Siapa yang punya nenek? Ya Pasti rata-rata secara umum Punyalah ya kakek neneknya Atau ada yang gak kenal sama neneknya Atau tidak sempat bertemu Dengan kakeknya Ada? Ya Kalaupun tidak ada Mungkin pernah juga melihat Kakek nenek Opung-opung Di gereja Atau dimanapun Di tengah-tengah lingkungannya Pastilah pernah Siapa mau mencontohkan Tentang seorang kakek nenek? Siapa yang mau mencontohkan Opungnya? Dimana cara memomongnya? Nah ini Nah ya Begitukah? Atau langsung Hei Hal yang sudah Aku sudah tua Atau seperti apa? Siapa punya opung Yang dekat dengannya? Siapa punya opung Yang sayang sekali dengannya? Jadi biasa itu ada anak-anak sekolah minggu Kalau dimarahi papa mamanya Dia pasti lari ke opungnya Opung-opung Memang enak kali punya opungnya Memang yang paling enak itu punya opung Kenapa? Opung-opung itu biasanya sama cucunya Baiknya Minta ampun Makanya suka Anak-anak sekolah minggu Berlindung Minta tolong Minta Minta Apa namanya? Pembilaan sama opungnya ya Ya Opung itu memang Pribadi Yang begitu menyayangi kita Begitu mengasihi kita Apalagi Mengasihi Anak-anak sekolah minggu Mengasihi cucu-cucunya Pengen juga Punya pengharapan Menjadi opung-opung Ya Pasti Secara umum Kita pasti akan menua Dan akan menjadi opung-opung Menjadi kakek nenek Di tengah-tengah Kehidupan kita Adik sudah pernah membayangkan Gimana dia kalau nenek-nenek nanti Geginya sudah tinggal dua Jadi Alian ke Joko Atau seperti apa Tapi firman Tuhan Sekali lagi saat ini Memengatakan bagi kita Bahwa kakek nenek itu Opung-opung itu pun Adalah pribadi yang dikasihi Tuhan Adalah pribadi Yang begitu Tuhan sayangi Nah kalau Tuhan sayangi Berarti anak-anak sekolah minggu juga Harus sayang sama opungnya Harus sayang sama kakek neneknya Sebab apa Mereka sudah tua Mereka harus disayangi Mereka harus diperdulikan Makanya kalau opungnya minta minum Ya cepat-cepat lah bikin Apanya kan Air minumnya Ini opung Gitu ya Jangan cuma minta uang ngajit Opung-opung Mau beli bombon Mau beli permain aku Minta duitnya Kalau itu yang cepat Tapi juru disuruh opungnya Bikin nasinya Pura-pura gak didengar Nopel Bikin dulu nasiku Aku sudah ini Belapar aku Ah bikin sendiri Gak dilihat opung aku Lagi nonton TV Gak dilihat opung aku Lagi nonton Youtube Gak boleh begitu Itu bukan anak Tuhan Opung-opung Kakek nenek Harus disayangi Harus dihormati Dan yang lebih luar biasa lagi Mereka adalah Papa dan mamanya Papa dan mama kita Papa mamanya dari orang tua kita Papa dan mamanya dari orang yang membesarkan kita Nah kanya hormatilah Dan hal yang luar biasa Lebih lagi firman Tuhan ini Mau mengatakan kepada kita Kakek nenek kita itu Dihadirkan Tuhan Untuk menjadi Berkat Untuk menjadi pribadi Yang mengajar Tentang Perjalanan kehidupannya Kepada anak-anak sekolah minggu Kepada orang yang lebih muda darinya Untuk hidup Menurut dengan kebenaran firman Tuhan Makanya Kita harus berdoa opung kita sehat Kita harus berdoa agar Kakek nenek kita itu Tetap kuat Kenapa? Mereka sudah lebih dahulu hidup Mereka sudah berpengalaman Menjalani kehidupan ini Mereka sudah tahu Kalau begini persoalannya Bagaimana mengatasinya Kalau ini masalahnya Bagaimana mengatasinya Nah anak-anak sekolah minggu kan Pasti belum pernah mengalami itu kan Ya paling juga Paling Pernah ngompol Nah gimana caranya Gitu ya Nah paling juga Pernah merengek-rengek Gimana caranya Supaya tidak merengek Opung kita tahu Gimana caranya Biar tidurnya Enak Biar tidurnya Opung kita tahu Mereka akan bercerita Pada zaman dahulu kala Hiduplah seekor kanci Lalu Tertidurlah anak sekolah minggu itu Sama Opung Ada yang mendengur Pasti ada-ada saja yang mendengur ya Ya lah Itulah fungsi Opung kita Kakek nenek kita Mereka akan mengejari kita Bertingkah laku Berbuat Seperti apa yang Tuhan inginkan Terjadi untuk anak-anak sekolah minggu Makanya Sekali lagi Kasihilah Orang tuamu Kasihilah Kakek nenekmu Sebab mereka adalah Orang-orang yang diberkati Tuhan Menjadi saluran berkat Perpanjangan tangan Tuhan Mengajarkan yang baik dan benar Di dalam kehidupan kita Bersama Dalam Tuhan Ya buat anak-anak remaja juga Tanya Opung kita itu Bagaimana mereka menjalani kehidupan Tanya Opung kita itu Kakek nenek gini itu Bagaimana mereka Mengalami perjalanan kehidupan ini Banyak ilmu kita dapatkan Dari Opung kita Banyak hal yang bisa kita dapatkan Lalu apa yang ketiga Yang ketiga yang mau dinyatakan Di dalam firman Tuhan ini Pada masa tua pun Mereka masih berdua Menjadi gemuk dan segar Bukan mau mengatakan bahwa Opung-opung itu harus gemuk-gemuk Dengan perutnya buncit Bukan gitu Tapi mau dikatakan Bagaimana agar ketika kita Menjadi Opung-opung Itu juga berarti Bagi orang lain Kita semua pasti Pengen seperti itu kan Pengen lah Gak pada anak-anak saja Gak pada remaja saja Gak jadi pemuda saja Tapi di masa tua pun nanti Di masa opung-opung pun nanti Kita menjadi begitu berarti Nah bagaimana caranya Dikatakan oleh firman Tuhan Biar masa opung-opung kita Biar ketika kita menjadi Opung-opung nanti Tidak lain adalah Harus dekat ke rumah Tuhan Harus sering mendengarkan firman Tuhan Harus sering melakukan perintah Tuhan Harus sering memberitakan Kebenaran firman Tuhan Makanya dikatakan Di ayat yang ke-14 itu Mereka yang ditanggung Di baik Tuhan Nah kalau malas Dengar firman Tuhan Yang gak bisa Tuhan yang menjadi Seorang pribadi yang berarti Kalau malas baca Alkitab Gak bisa Pasti Tuhannya juga Gimana gitu ya Makanya Harus dari kecil Dengar-dengar firman Tuhan Harus dari kecil Baca firman Tuhan Melakukan apa yang baik Melakukan apa yang disukai Tuhan Gak suka bohong Gak suka ngerjain papi maminya Gak suka godain adiknya Atau abangnya Sampai nangis Agar biar gimana Masa tua pun Menjadi berkat Mau jadi berkat kan Mau menjadi Pribadi yang berarti Di tengah-tengah hidup kita kan Mau lah Kita pasti suka berada Dalam situasi itu Makanya sekali lagi Hiduplah Di dalam firman Tuhan Lakukan apa yang Tuhan sukai Kerjakan apa yang Tuhan mau Jangan suka jahil Jangan suka mengganggu temannya Biar apa Biar kita Tetap diberkati Bahkan tua pun Kita menjadi Berat Amin Kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Engkau mengajar kami Menjadi pribadi yang dekat Dengan Tuhan Menyayangi opung-opung kami Mengasihi mereka Melakukan yang terbaik Buat opung Atau orang tua Yang lebih tua Dari kami Dari papa mama kami Sehingga Kami pun nanti Ketika kami selalu Dengar-dengar Angkat firman Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Sudah opung-opung pun kami nanti Kami tetap berarti Terima kasih Tuhan Yesus Berkati opung-opung kami Tuhan Berkati mereka dengan kesehatan Dan biarlah Di masa tua pun Mereka tetap menjadi berkat Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami sayang opung kami Seperti Tuhan juga Mengasihi opung-opung kami Dalam kasih-Mu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih-Mu